Intro Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya, Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna pikir cut reading kali ini untuk melihat seseorang yang mungkin ada hal apa yang dia gak ingin kamu ketahui ya ini bisa pasangan kamu bisa teman kamu, sahabat, orang tua anyone, tapi sebelum ikut ampik ke cut reading ini dibayangkan dulu orangnya atau sebut namanya, konsentrasikan kemudian pilih berdasarkan gambar yang kamu suka pertama kali, jadi dari gambar yang kamu suka pertama kali sebelumnya mungkin saya mau sedikit jelasin tentang gambar ini kalau memang gambar ini menurut kamu menarik perhatian kamu, kamu baru pilih, jangan pilih hanya berdasarkan urutan dia file 1, file 2, file 3, file 4 karena dengan mengajak kamu untuk mengenal gambar ini saya ingin kawan-kawan semua itu masuk dalam alam bawah sadar masing-masing masuk dalam alam bawah sadar masing-masing karena sebenarnya alam bawah sadarnya kamu itu mengerti dan memahami energi orang yang ingin kamu tanyakan hanya saja sering disampaikannya di dalam alam bawah sadar kamu saja jadi alam bawah sadar kita itu mungkin ini sedikit lebih rumit mungkin saya tidak jelaskan di sini tapi intinya yang saya mau ajak kawan-kawan di sini adalah untuk tapping alam bawah sadarnya kamu mengenali orang ini dan kemudian kita mau gali kira-kira hal apa yang dia tidak ingin kamu tahu tentang dirinya dia yang selama ini mungkin dia tutupin dari kamu atau mungkin dia terbuka kepada orang lain tapi ternyata tidak terbuka terhadap kamu tentang sesuatu hal mungkin setiap orang memang punya rahasia dan memang punya hak untuk menyimpan rahasia untuk dirinya dia sendiri tetapi yang mau saya tapping di sini adalah mungkin bisa mempengaruhi hubungan kalian berdua mempengaruhi hubungan kamu dengan dia jadi mungkin selama ini kamu dengan seseorang atau mungkin dengan sahabat atau mungkin pasangannya kamu kamu ngerasa tidak terlalu mengerti dia entah karena apa nah ini yang mau saya ajak kawan-kawan untuk lebih mendalami dan memahami oke nah di depan ada 4 file dari file yang pertama saya jelaskan dulu gambarnya ya di sini ada 2 orang lagi berbicara yang kayak lagi santai walaupun di depan ada terlihat pisau 2 pisau tertancap tetapi kita lihat rawat wajahnya itu dengan santai lagi chatting lagi ngobrol ngobrol dengan santai dan kemudian pria ini ada bawa sabit ya seperti kayak potong rumput yang di sini ada terlihat ladangnya mereka ada ladang jadi sepertinya orang ini habis pergi kerja ya habis bekerja terus kemudian orang ini nyamperin berbicara kepada this man ya bicara kepada orang ini dengan santai kita lihat gestur tubuhnya ini di sini dia ada menyelipkan tangan ke dalam kantung nah di dalam kantungnya itu isinya apa kita masih belum tahu ini untuk file yang pertama terus file yang kedua di sini ada seorang anak kecil ya dia bawa keledainya dia meladang terus kemudian dia kayak sedang menyiapkan sesuatu menggunakan tongkat ajaibnya dia ya menggunakan imajinasinya dia seperti kayak mau menyiapkan sesuatu entah mau kasih makan si keledainya ini ataukah dia sedang menyiapkan masakan untuk dirinya dia sendiri atau melakukan sesuatu magic untuk dirinya dia sendiri kita gak tahu oke kemudian yang ketiga ya di sini ada seperti kayak panggung ya kemudian ada pria ini kayak kasih support kepada si pria yang lebih muda ini untuk mungkin bernyanyi kemudian si pria ini menyiapkan alat musik kepada dia dan di sini ada heron ya di mulutnya ada capit binatang ikan kemudian sedang menunggu sedang mengawasi mengamati mengawasi mereka berdua oke kemudian yang terakhir untuk file yang keempat di sini ada seorang pria ya seperti terlihat dia seorang penyihir ibaratnya the magician atau the salmon dia sedang menyiapkan sesuatu tapi kita gak tahu dia lagi masak sesuatu entah masak ramuan obat entah masak makanan nah makanan entah mau diberikan kepada burung kecil ini atau untuk dirinya dia sendiri kita masih belum tahu oke baik silahkan dipilih dari keempat gambar ini kira-kira mana yang menarik perhatian kamu pertama kali tapi sebelumnya tolong dibayangkan dulu orang yang mau kamu tanyakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih resonate dengan kamu ya untuk mendapatkan jawaban yang lebih personal untuk kamu tapi tolong diingat ya biar bagaimanapun ini adalah general reading ini adalah energi kolektif jadi mungkin situasinya gak 100% resonate dengan kamu jadi ambil yang resonate saja untuk kamu oke kalau misalkan-kawan menyukai channel saya jangan lupa untuk like-nya share dan juga subscribe kalau misalkan membutuhkan waktu lebih lama untuk memilih kartu boleh silahkan di pause dulu video ini kemudian setelah memilih atau setelah berdoa bermeditasi baru silahkan di play again oke dan untuk kawan-kawan yang mungkin baru hadir di channel saya ini saya ucapkan terima kasih sudah mengklik ke video ini mungkin ada tema atau pertanyaan yang selama ini mengganggu pemikiran kamu kamu boleh cek dulu di playlistnya saya mungkin ada tema pertanyaan yang kira-kira bisa membantu memberikan guidance atau petunjuk untuk kamu ya di sana readingannya adalah timeless ya karena saya banyak bikin readingan timeless tapi selain itu saya juga ada bikin readingan bulanan untuk perjodiak jadi juga boleh dilihat di playlist oke baik kalau sudah memilih kita langsung mulai aja dari pal yang pertama with this man dengan situasi ini kita lihat kita kembali lagi lebih detil lagi menggali mereka ya terlihat pria ini seperti kayak menyimpan berbicara dengan santai terus menyelipkan tangannya di dalam kantong santai terbuka gestur tubuhnya terbuka pria ini juga gesturnya tubuhnya terbuka tetapi kalau kita teliti lebih dalamnya dari cara dia memegang pedang atau pisau ini dia seperti kayak ada menjaga jarak seperti kayak gak ingin dia bikin batasan untuk dirinya sendiri jadi dia tetap menjaga jarak dengan pria ini seperti ada sesuatu yang dia keep ada sesuatu yang dirahasiakan yang gak ingin di ketahui ya karena terlihat dari kakinya ini kayak seperti siap-siap untuk mundur kalau misalnya si pria ini tiba-tiba maju ke depan ya terus kemudian dari gestur pria ini terlihat dia santai tetapi dia seperti menyelipkan tangannya ke dalam saku celana seperti menyembunyikan sesuatu tapi kita lihat raut wajahnya mereka berdua berbicara dengan santai terus kemudian pria ini ada senyum terus kemudian pria ini juga tersenyum wajah mereka terlihat damai ya bisa dipastikan kamu tertarik dengan gambar ini diartikan hubungannya kamu dengan orang yang mau kamu tanyakan ini seperti ini ibaratnya diantara kalian berdua menjaga jarak seperti yang tadi saya sampaikan setiap orang pasti punya rahasia dan itu merupakan hak pribadi untuk menyimpan rahasia nah yang mau kita gali saat ini adalah hal yang kira-kira mempengaruhi hubungan kalian berdua jadi kalau misalnya tidak ada hal yang dia tutupin tidak ada hal yang dia sembunyikan yang mengganggu hubungan tidak berdua otomatis diri dengan ini mungkin tidak bisa didapatkan seperti itu tapi nanti kita tetap lihat kira-kira secara detailnya apa kemudian saran untuk kalian apa oke nah yang pasti yang bisa kita lihat dari kartu ini hubungan kalian adalah seperti ini yang kamu sama dia banyak sekali pembicaraan yang cukup akrab banyak hal bisa kalian sharing berdua banyak hal yang bisa kamu tukar pendapat seperti itu terus kemudian ide-ide hal kalian sharing berdua terus kemudian kalian saling menghormati pendapat dari kedua belah pihak ibaratnya seperti itu jadi mungkin pria ini nyampein pendapat terus pria ini juga kasih pendapat ibaratnya situasi kalian seperti ini pembicaraan cukup lancar komunikasi kalian tercukup lancar tetapi itu dia ada sesuatu hal yang kalian keep masing-masing kamu menjaga jarak sedangkan orang yang kamu tanyakan ini ada sesuatu hal yang dia simpan cuman kita lihat ya apakah yang dia simpannya ini mempengaruhi hubungan kalian berdua atau tidak oke sebelumnya kita shuffle dulu kartunya untuk mengetahui hal yang dia gak pengen kamu ketahui hal yang dia gak ingin kamu ketahui yang mempengaruhi hubungan kalian berdua yang dapat mempengaruhi hubungan kalian berdua oke kita minta spirit guide harusnya polispirit untuk memberikan kejelasan oke kemudian kita minta kartu detailnya dari this white book deck kartu favorit saya oke detail about this situation oke dari situasi ini terlihat ya hal apa yang dia gak ingin kamu ketahui disini kelihatannya ibaratnya orang yang kamu tanyakan ini ya dia seperti kayak bertanya kepada kamu tentang sesuatu hal meminta saran kepada kamu tentang suatu topik tetapi dia sebenarnya hanya sekedar untuk kayak curhat aja tetapi dengan gaya bertanya sarannya kamu tapi pada saat kamu kasih saran sama dia kamu mengungkapkan pendapatnya kamu kepada dia di dalam hatinya dia itu seperti kayak ada defense atau refuse ya tentang hal ini seperti kayak nolak menolak pendapatnya kamu atau mungkin menolak atau nganggap kamu itu seperti seorang yang mungkin gak paham atau gak ngerti gitu tapi dia seneng mencari kamu untuk membicarakan suatu hal itu karena dia ngerasa kamu itu tipe orang yang open minded kamu diajak ngomong bahan apapun topik apapun kamu itu bisa terbuka kamu itu bisa open tapi sebenarnya dia datang kepada kamu bukan untuk mencari saran kepada kamu dia cuma hanya ingin sekedar melontarkan pikiran-pikirannya dia dan ada beberapa dari kawan-kawan disini terlihatnya bahwa dia mungkin sebenarnya ingin menunjukkan kelebihannya dia di depannya kamu jadi cuma dia ingin lebih humble caranya lebih terdengar atau lebih terlihat sederhana di di matanya kamu tapi sebenarnya dia sebenarnya gak butuh saran-sarannya kamu karena dia menganggap mungkin pengalamannya kamu gak sebanyak pengalamannya dia terus kemudian cara yang kamu sampaikan atau mungkin saran-sarannya kamu berikan kepada dia dia merasa kayaknya gak bahkan berhasil untuk dia terus kemudian dia merasa sarannya kamu ibaratnya kayak masih saran anak-anak gitu ibaratnya seperti itu ya disini terlihat dari gambar si the bear ngangkut anak baby baby bayi bear gitu ya jadi dia seperti kayak apapun saran yang kamu berikan dia gak cerna ulang dia gak merasa ini bermanfaat untuk dia tapi dia gak kepingin kamu mengetahui hal ini dikarenakan dia menerima atau melihat energinya kamu itu adalah seseorang yang open-minded dia merasa nyaman ngobrol sama kamu dia merasa enak ngobrol sama kamu tapi sekali lagi dia tipe orang yang cukup punya pandangan tersendiri jadi walaupun kamu kasih banyak saran kepada dia dalam hati kecilnya dia itu ibarat seperti kayak mungkin laugh at you menertawakan kamu tapi dari kartu ini terlihat sebenarnya kamu bisa merasakan energi tersebut kamu bisa tahu sebenarnya orang ini serius nyari kamu atau enggak karena kalau misalnya kamu perhatikan dari pembicaraan kalian berdua kamu ngobrol sama dia kebanyakan mungkin dia lebih banyak menyampaikan ide-idenya dia mungkin dia enggak langsung nolak saran-sarannya kamu tapi mungkin dia dengan gaya atau cara lain nyampein kepada kamu bahwa dia ngerasa sarannya kamu it's not very good untuk dia padahal kalau dari kartunya ini dari tebaran kartunya terlihat dia lebih intense dia lebih sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dia lebih smart dari kamu dia lebih pintar dari kamu dia lebih tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya menunjukkan kepada kamu bukan benar-benar serius untuk minta saran kepada kamu dan kamu ini bisa merasakannya because you have this intuition kamu tipe orang yang cukup pekah sebenarnya tetapi karena kamu ingin menjaga hubungan diantara kalian berdua ini jadi kamu lebih banyak ngalah kamu lebih enggak banyak balon kamu tahu di dalam balon ini kamu tahu isi apapun di dalam balon tersebut tapi kamu enggak ingin pecahin itu balon karena enggak ingin merusak hubungan diantara kalian berdua ini bisa sahabat kamu bisa pasangannya kamu oke dan untuk situasinya ini terlihat dari kartu sarannya you just go with the flow jadi selama ini caranya kamu untuk mengatasi dia atau mungkin menghadapi dia just go with the flow release ibarat itu merupakan cara yang sangat baik jadi kamu lebih banyak mendengarkan kata-katanya dia mendengarkan omongannya dia mendengarkan pertanyaannya dia terus pada saat kamu kasih saran sama dia kamu udah mulai ngerasain mungkin dia gak terlalu konsentrasi denger sarannya kamu you just let go kamu gak maksa kamu gak push harus berdasarkan caranya kamu disini terlihat seperti itu hubungannya kalian berdua jadi untuk sarannya disini yang saya lihat adalah you just keep this kind of relationships jadi keep caranya kamu berdua seperti ini dan karena terlihat akan lebih damai untuk kalian berdua seperti ini kalau misalnya kamu memaksakan kehendaknya kamu memaksakan caranya kamu kepada dia terlihat hubungannya kalian berdua mungkin bisa langsung ibaratnya cut off karena disini kita lihat hubungannya kalian sebenarnya cukup di ujung apa ya ibaratnya cukup berbahaya situasinya kenapa kalau misalnya emosi sedikit di depan ada pisau sabit terus disini juga ada sabit sangat sangat mudah sekali untuk mengakhiri hubungan diantara kalian berdua entah itu persahabatan atau apa ya cuman karena energinya kamu ya mungkin kamu menjaga batasan disini terlihat seperti kamu menjaga batasan untuk menjaga persahabatan diantara kalian berdua atau menjaga hubungan diantara kalian berdua oleh sebab itu kamu yaitu dia tapi bukan berarti kamu gak tahu apa-apa tentang dia you just know it tapi kamu gak sengaja ibaratnya kayak gimana ibarat contohnya kamu kayak mengetahui kebohongan seseorang tapi kamu gak sengaja untuk mempermalukan dia dengan membuka rahasianya diri seperti itu energinya kamu dan ini diminta you just keep on that track ikutin gaya dan stylenya kamu oke ini yang terlihat adalah hal yang dia gak ingin kamu ketahui dia gak menerima sarannya kamu maksudnya itu disini oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah simak kita jumpa lagi di readingan berikutnya baik kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih di deck yang kedua atau file yang kedua disini terlihat ada keledai terus kemudian anak kecilnya ini kayak sedang bermain dengan tongkat ajaibnya dia entah itu imajinasinya dia atau apa dan disini terlihat ini situasinya nyaman damai disini deket rumahnya kalian disini terlihat ada gambar rumah so I think this is maybe your family mungkin keluarganya kamu bisa mungkin suaminya kamu atau anaknya kamu atau yang pasti atau orang yang kamu anggap sebagai keluarganya kamu saking deketnya sudah kamu anggap sebagai keluarganya kamu kemudian situasinya disini terlihat kamu lebih mengayomi orang yang kamu tanyain jadi ibaratnya mungkin orang yang kamu tanyain ini dia tipe orang yang penakut dia sedikit takut gak berani ngambil keputusan terus segala sesuatunya tanyanya ke kamu ke kamu dan ke kamu nah disini terlihat kalau kamu itu seperti membukakan jalan untuk dia seperti itu oke kemudian kita lihat untuk hal apa sih yang mungkin dia gak pengen kamu tahu dari situasinya kalian ya apa yang dia gak pengen kamu ketahui hal apa yang dia gak pengen kamu tahu oke kemudian kita ambil kartu detilnya untuk situasi kalian berdua oke disini terlihat ada unfinished symphony kalau dari kartunya untuk secara detil sebenarnya pertama yang terlihat adalah orang ini yang seperti yang saya sampaikan orang ini kelihatannya kayaknya takut-takut dalam melakukan sesuatu dia tipe orang yang gak berani mengambil keputusan sendiri tapi banyak hal banyak hal pada saat dia salah mengambil keputusan dia menyalahkannya kepada dirinya kamu dan ini yang mungkin dia gak ingin sampaikan kesama kamu karena ini bisa merusak hubungan kalian berdua yang kita sampaikan yang kita mau gali disini adalah hal yang dia gak ingin kamu ketahui yang bisa merusak hubungan kalian berdua jadi banyak hal dia gak ingin ambil keputusan banyak banyak nanyanya sama kamu untuk ambil keputusan karena kalau misalnya terjadi sesuatu hal misalnya terjadi sesuatu destruktif sesuatu hal yang mungkin merusak hidupnya dia atau mungkin membuat rencana dia gagal dia bisa menyampaikan kesalahannya itu kepada kamu misalnya dia sampaikan kepada keluarganya dia itu karena kamu misalnya contoh orang ini bisa sebagai keluarganya kamu bisa kamu anggap bisa juga orang yang kamu anggap sebagai keluarganya kamu bisa juga pasangannya kamu suaminya kamu istrinya kamu jadi pada saat ada permasalahan dia terlihat lemah dia tidak ambil keputusan dia lempar ke kamu pada saat permasalahan tersebut terjadi masalah dia lemparin ke kamu dia jelaskan keluarganya dia bahwa ini adalah keputusannya kamu kesalahannya kamu seperti itu jadi banyak hal itu dia tidak menyelesaikan sampai habis jadi sebenarnya dari situasi ini terlihat kurang adil untuk kamu kenapa jembatannya dia yang bangun tetapi untuk penyelesaian harus kamu yang menyelesaikan sedangkan kamu tidak tahu titik awal bikin jembatan ini dimana kemudian menggunakan bahan apa kemudian berapa biaya materinya ini contoh ya dan terakhir terakhirnya kamu harus ngeberesin permasalahan orang ini tetapi kamu tidak bisa cuek atau kamu tidak bisa tinggalkan dia karena kamu merasa seperti ada responsibility here ada suatu tanggung job yang harus kamu tanggung disini disini diartikan dengan gambar rumah ini makanya kamu tertarik dengan gambar ini disebabkan seperti itu dan banyak hal dikarenakan perasaan kamu yang cukup peka kamu seperti kayaknya tidak tega kalau misalnya dia sampai mendapatkan kesusahan kesulitan atau mendapatkan suatu tekanan kamu itu ibaratnya tidak tega dengan situasi dia kalau dia mendapatkan tekanan makanya apapun yang terjadi di dalam dirinya dia kalau dia datang cari kamu untuk komunikasi untuk bertanya kamu selalu berusaha untuk membantu menyelesaikan apa yang selama ini sudah dia kerjakan cuman itu dia ya kayaknya terlalu berat sebelah karena tidak terlalu adil untuk dirinya kamu karena seperti disini unfinished symphony lagunya temanya mungkin dia yang cari mungkin ilhamnya dia yang cari idenya yang dia dapat tapi begitu sampai lagunya di tengah stuck atau mungkin terhambat idenya dia cari kamu terus kamu berusaha untuk menyelesaikan lagunya jadi otomatis gak tahu ujungnya gak tahu awalnya tapi kamu harus menyelesaikan terakhirnya ibaratnya seperti itu dan ini cukup bikin kamu kerja keras karena kenapa karena kalau kamu dari awalnya gak pernah tahu tapi kamu harus menyelesaikan belakangnya otomatis kamu harus mulai dulu belajarin depannya itu apa sebabnya kenapa kamu baru bisa membantu untuk menyelesaikan akhirnya dan untuk situasinya kalian berdua disini untuk penyelesaian penyelesaian disini disini disarankan untuk kamu try to let go belajar untuk memberikan kepercayaan atau mungkin memberikan responsable tanggung jawab ini kepada dia ibaratnya seperti itu disini terlihat ada kartu frustations in reverse dalam keadaan terbalik setiap manusia itu pasti punya permasalahan masing-masing atau PR masing-masing yang harus dihadapi apapun keputusannya dia ambil dia harus punya tanggung jawab atas keputusan tersebut kita mungkin gak tega karena kita care dengan orang ini kita sayang dengan orang ini kita gak kepingin mungkin dia terlalu sulit terlalu susah terlalu sedih dalam menghadapi kehidupannya dia tetapi dia harus belajar untuk bertanggung jawab dengan keputusan apapun yang dia lakukan caranya kamu mencintai dia caranya kamu care sama dia malah bikin dia itu selamanya akan menjadi seekor keledai ini gitu loh ibaratnya seperti itu kamu sebenarnya bisa didik dia menjadi mungkin kuda bisa mandiri tapi dengan caranya kamu terus membimbing membimbing tanpa kamu sadari karena rasa kasiannya kamu rasa sayangnya kamu rasa perdulinya kamu kamu anggap dia sebagai keluarga atau kamu anggap dia sebagai sodara justru kamu malah membuat dia tuh gak bisa grow up untuk menjadi dia mestinya seperti apa like that jadi disini untuk sarannya kamu untuk memperbaiki hubungan diantara kalian berdua karena disini terlihat gak seimbang untuk kamunya jadi banyak hal dia tuh harus dia kerjain sampai setengah setengah dari kamu terus kamu yang harus dielesain biasanya ini untuk anak sama ibu atau mungkin pasangan juga bisa tapi kebanyakan energinya seperti itu yang mau saya sampaikan oke jadi ini untuk kawan-kawan yang memilih pahal yang kedua ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya oke kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih di pahal yang ketiga disini situasinya terlihat bahwa ada seorang pria ya ada seorang pria kita lihat ya wajahnya mungkin lebih tua jadi dia mungkin lebih berpengalaman ibaratnya seperti itu terus kemudian dia menyerahkan seperti kayak alat musik harpa kepada si pria yang lebih muda ini mungkin muridnya dia ibaratnya seperti itu terus kemudian di belakang sini kayak ada fondasi-fondasi atau yang dia buat seperti panggung ya kemudian pria ini berdiri lebih tinggi daripada si pria ini terus kemudian ada seekor burung heran yang nunggu seperti kayak mau menyimak suatu atraksi atau tontonan atau acara oke dari sini terlihat bahwa hubungannya kamu dengan dia much like this seperti ini jadi kamu tipe orang yang secara diam-diam ibaratnya seperti itu secara diam-diam kamu mensupport dia dan kemudian kamu menyampaikan kamu banyak menyampaikan kata-kata yang sangat positif sama dia kamu membantu untuk memberikan kepercayaan diri kepada dia ya terus kemudian dia cukup sukses cukup sukses cukup menerima sarannya kamu menerima supportnya kamu nah kemudian kita akan lihat dari situasinya ini ya ini bisa pasangan kamu ya bisa sahabat kamu ya selama ini kamu support dia secara diam-diam kamu selama ini bantu dia kalau boleh dibilang mungkin tanpa pamrih ya banyak hal kamu ajarin ke dia banyak hal kamu kasih tau dia ngajarin dia like that ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu mensupport orang ini ya dengan materi ya misalnya contoh pasangan kamu kamu bersama dengan orang ini kamu ngeliat mungkin karena orang ini mungkin kasian terus kemudian mungkin dia sedang mengalami permasalahan ya saya mendapatkan suatu bisikan ya mungkin ada beberapa dari kawan-kawan gak semuanya ya situasi kamu mungkin seperti ini kamu bertemu dengan mungkin kamu seorang wanita terus kemudian kamu bertemu dengan seorang pria dan pria ini mungkin untuk kondisi materinya gak terlalu support ya maksudnya gak terlalu beruang tapi dia sedang mengalami suatu permasalahan terus kemudian kayak meminjam uang kepada kamu dan kamu support dia like that kamu diam dia mensupport dia membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya dia ini untuk beberapa kawan-kawan gak semuanya ya oke kemudian kita lihat untuk hal yang dia gak pengen kamu ketahui ya hal yang gak pengen dia hal yang gak pengen dia kamu ketahui ya hal dari dia yang gak pengen kamu ketahui oke oke kita minta spirit guide harus untuk kasih tau kita kira-kira hal apa oke kita lihat untuk detail situasinya kamu dengan dia ya oke spirit guide herself holy spirit ancestors oke 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 baik oke baik kalau dari situasi ini ya terlihatnya bahwa setiap manusia seperti yang tadi saya sampaikan di intro di depan setiap manusia pasti menyimpan sesuatu untuk pribadinya dia sendiri tetapi yang kita mau gali di dalam readingan ini adalah sesuatu yang dapat mungkin menjadi perusak hubungannya kalian berdua oleh karena itu kita ingin tapping kira-kira hal apa yang dia gak ingin kamu tahu tentang dirinya dia atau kamu tahu dari dirinya dia tapi dari kartu yang muncul disini terlihat dia cukup dia tipe orang yang cukup tahu berterima kasih ibaratnya kamu bantu dia banyak dia juga bersedia untuk membantu kamu mungkin saat ini dia belum bisa bantu kamu tetapi bukan berarti selamanya dia gak bisa bantu kamu jadi ada satu saat dia mungkin akan membalikkan segala sesuatu yang kamu berikan kepada dia kita lihat disini ada kartu dedikasi berdedikasi jadi dia tipe orang yang cukup kalau misalnya dia adalah pasangan kamu atau suami kamu istri kamu disini terlihat dia adalah seseorang yang sangat-sangat setia sama kamu jadi pada saat kamu bersama dengan dia misalnya dia adalah pacar kamu saat ini contoh pada saat kamu masuk ke jenjang pernikahan sama dia dia itu total abis berdedikasi sama kamu benar-benar memperjuangkan segala sesuatu ibaratnya hidupnya dia itu untuk kamu jadi disini terlihat dari situasi kalian berdua ada beberapa dari kawan-kawan mungkin ini adalah jodohnya kamu atau mungkin pasangannya kamu memang kamu sama dia ditakdirkan untuk bersama dipertemukan dalam situasi dimana kamu mungkin kayak kasihan sama dia tapi sebenarnya dia itu jodohnya kamu terus kemudian karena kasihan sama dia timbul rasa pengen ngebantu dia karena disini dari situasinya ternyata seperti ini ada seseorang yang lagi ngajarin seseorang ibaratnya kayak gitu jadi kamu seperti pengen bantu dia tapi secara diam-diam nah kemudian pertemuan ini diberikan kepada kalian berdua tapi ternyata kamu sama dia itu memang benar-benar jodoh cuman dipertemukan secara dengan cara seperti ini kemudian seperti yang tadi disampaikan dari kartu dedikasi ini disini ada kartu transisi jadi mungkin saat ini dia belum bisa membalas ke kamu semua kebaikannya kamu semua hal yang kamu berikan sama dia tapi dia sedang mengalami suatu masa transisi yang pelan-pelan mengalami transisi tersebut pada saat yang waktu yang tepat dia akan mengembalikan segala sesuatunya kepada kamu jadi kalau misalnya kamu saat ini sahabatnya kamu ya misalnya yang kamu tanyakan adalah sahabatnya kamu nih mungkin saat ini terlihat kamu sama dia mungkin udah gak kontek atau mungkin kamu sama dia tiba-tiba putus kontek bukan berarti dia itu melupakan jasanya kamu atau lupain apa yang pernah kamu berikan kepada dia dia sedang mengalami suatu masa transisi dimana pada saat dia kembali dia akan kayak mengembalikan segala pengorbanan yang pernah kamu berikan untuk dia jadi kalau untuk masalah apakah ada sesuatu hal yang dia tutupin dari sini terlihatnya gak ada dia gak ada sesuatu hal yang dia tutupin yang dapat merusak hubungan diantara kalian berdua terlihat disini hubungan diantara kalian berdua juga cukup baik dan kemudian kamu sama dia sebenarnya ada ikatan baik itu ikatan jodoh atau ikatan pernikahan disini terlihat ada ikatan diantara kalian berdua oke ini ya saya dapatkan dan untuk kartu sarannya I think memang sudah takdirnya kalian harus bersama dalam situasi saat ini jadi kalau misalnya saat ini kamu mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu dari dedikasi disini kamu ngerasa cukup lelah ya atau mungkin dari hubungan kamu dengannya kamu ngerasa cukup lelah kamu ibaratnya memberikan sesuatu pengorbanan sama dia misalnya ini adalah suami kamu misalnya kamu bertanya ini adalah suami kamu kamu ngerasa setiap hari melayani dia misalnya masak untuk dia apa segala macam untuk segala dia kamu ngerasa kayaknya capek kamu ngelelah kamu ngerasa sepertinya dia gak kasih kamu sesuatu kebalikan pengembalian bukan berarti saat ini dia gak bukan berarti dia saat ini akan ngelupain apa yang pernah kamu lakukan kepada dia tapi dia sedang mengalami suatu masa transisi pada saat masa transisi yang tersebut sudah siap dia akan kasih segala sesuatunya balik lagi kepada kamu bahkan lebih dari yang kamu bayangkan disini terlihatnya ada kartu dedikasi oke baik ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih paling ketiga terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak kita jumpa lagi di readingan berikutnya oke kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih di paling keempat disini terlihat situasinya adalah seorang pria dia seperti sedang memasak makanan atau memasak ramuan terus berada di dalam kesendiriannya dia menikmati kesendiriannya dia terus kemudian ditemani oleh seekor burung terus kemudian ada matahari yang bersinar jadi suasana yang sangat-sangat damai cuman dia menikmati kesendiriannya dia oke nah disini terlihatnya ada beberapa dari kawan-kawan ya kamu sama dia sepertinya kayaknya putus kontak kamu sama dia sepertinya kayaknya udah gak dia seperti kayak ghosting dari kamu atau mungkin dia pergi ninggalin kamu atau mungkin dia sengaja putusin kontak sama kamu kamu cari dia dia kayak sengaja nolak untuk gak bales sms kamu pokoknya dia sengaja seperti menghilang dari dirinya kamu yang terlihat dari situasinya seperti ini oke kemudian kita lihat ya apakah ada hal yang dia sembunyikan atau mungkin hal yang dia gak kepengen kamu tahu ya let's see hal apa sih yang dia gak pingin kamu ketahui oke kita lihat spirit guide herself holy spirit oke disini ada a change in the wind kemudian ada time to go oke in reverse baik kita tarik kartu detailnya dulu ya sebelum kita lanjutkan untuk readingan ini oke kita spirit guide harus holy spirit untuk memberikan suatu detail oke hmm it's very funny ya disini seseorang seperti kayak lagi memasak ramuan terus kemudian disini juga ada orang yang memasak ramuan ibaratnya seperti itu sama-sama lagi memasak ramuan ya oke kita bahas dulu untuk hal yang dia ngapin ketahui sebenarnya dia menyimpan suatu rahasia ya dari kamu dan dia seperti kayak pengen lepas dari ikatannya kalian berdua saya gak tahu hubungan kalian berdua itu hubungan seperti apa ya seperti tadi yang saya sampaikan ini adalah general reading jadi readingannya ini bisa untuk teman bisa untuk pasangan tetapi yang terlihat disini kamu sama dia seperti ada ikatan ada suatu ikatan jadi mungkin saya lebih ambil kesimpulannya adalah mungkin kamu sama dia pacar atau mungkin teman tapi mesra ya yang pasti kamu disini terlihat kartunya ada ikatan dengan dia tapi dia pingin melepaskan diri dari ikatan ini dia ngerasa dia cukup lelah dengan connections with you ada koneksi sama kamu tapi dia ngerasa cukup lelah dia pingin keluar dari situasi ini kemudian dia pingin let go of the situations ngelepas situasi ini cuman mungkin ada sesuatu hal yang menahan dia selama ini mungkin dia ngerasa takut nyakitin kamu atau mungkin ada suatu ikatan yang masih belum selesaikan misalnya contoh mungkin dia ada balas budi sama kamu mungkin pinjam uang sama kamu belum dibalikin dia tapi hatinya dia dia ingin pergi dari kamu kemudian terrefleksikan terrefleksikan dari sikapnya dia kadang ada beberapa orang seperti itu mungkin gak semuanya tapi ada beberapa orang dia sebenarnya udah gak terlalu seneng sama kita mungkin dia udah gak terlalu pingin deket-deket sama kita gak pingin dengerin omongan kita ibarat ibaratnya gak pingin dengerin kita curhat gak pingin ketemu kita tapi dia gak enak nyampein ke kita dia gak kepingin nambah musuh ibaratnya seperti itu sehingga dia lebih memilih mendingan gak usah kontak atau mungkin dia dia memblokir nomornya kamu jadi pada saat kamu kontak dia mungkin dia gak usah lihat aja seperti itu jadi situasinya seperti tapi dia gak kepingin dia gak suka sama kamu intinya kalau boleh dibilang seperti itu dia udah gak suka sama kamu dan dia gak kepingin koneksi ini ada dengan kamu cuman dia gak enak nyampein nya sama kamu nah ada beberapa dari kawan-kawan saat ini disebabkan dia kenapa gak suka sama kamu ini bisa disebabkan karena kehadiran seseorang yang lain dalam kehidupannya dia disini kita lihat ada orang lagi masak ramuan terus kemudian ada energi maskulin energi feminim siap-siap terjun ke dalam satu pot ini tetapi saat ini dia belum bisa terjun disebabkan mungkin ikatan diantara kalian berdua masih belum selesaikan tetapi ibaratnya hatinya dia udah gak ada di kamu dan setiap ngedengerin omongannya kamu dia ngerasa pusing dia ngerasa bete akhirnya dia lebih baik mendingan memilih jalan begini gitu ibaratnya langsung ghosting dari kamu kemudian atau mungkin langsung jawabnya ya ya enggak enggak tapi yang lebih saya lihat disini kamu sama dia ibaratnya udah gak kontak mungkin ada beberapa waktu gak kontak sama dia oke dan kemudian disini untuk kartu sarannya i think for this situation orang kalau udah mau menghindari kita i think you need to let go kita jangan paksa untuk cari dia lagi menanyakan why dan why terkadang ada orang yang gak sulit atau mungkin gak bisa mengungkapkan alasannya karena dia ngerasa alasannya ini mungkin gak terlalu dimasuk atau mungkin this person orang ini just simply simply don't like you anymore udah gak suka sama kamu tapi dia gak kepingin dia gak kepingin jadi orang jahat dia gak pengen jadi the bad guy atau bad girl jadi dia gak kepingin menyampaikan bahwa i just don't like you saya gak suka sama kamu ibaratnya seperti itu karena kalau misalnya sampai dia bilang eh gue gak suka sama lu oh berarti pada saat kamu mendengarkan kata-kata seperti itu otomatis kamu terluka dan kamu selamanya gak ingin berteman lagi sama dia ibaratnya seperti itu ada orang yang dia gak suka sama kamu gak kepingin ketemanan sama kamu tapi dia gak kepingin pakai kata-kata omongan yang sangat apa ya balap bahasa indonesianya sangat ibaratnya kayak udah jalan paling akhir udah gak ada lanjutannya ada orang yang gak terlalu suka menggunakan kata-kata seperti itu karena benar-benar ngecut hubungan diantara kalian berdua tapi kalau misalnya dia dengan memilih cara menghilang maybe someday mungkin kamu sama dia mungkin ada bertemu lagi itu jadi gak terlalu awkward gak terlalu aneh misalnya dalam suatu acara tiba-tiba kamu sama dia berdua ketemuan gak terlalu aneh-aneh banget gitu kalau misalnya dia nyampein kata-kata I just don't like you terus kemudian cut diantara hubungan kalian berdua dengan cara yang cukup kajam mungkin pada suatu hari ketemuan di satu tempat akan jadi seperti aneh gitu jadi ada beberapa orang yang mungkin gak bisa mengungkapkan hal tersebut tetapi untuk saran disini whenever this person siapapun itu kalau memang orangnya memang sudah menghindar dari kita mau gak mau konteks sama kita you just let go karena kamu memaksakan untuk ketemu dia bertanya alasannya kenapa kalau memang dia karena dia bersikap seperti ini merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat jelas bahwa this person mau cut connections with you kamu maksain untuk bertemu dia terus kemudian menanyakan alasan dia tetap gak akan menyampaikan alasan sesungguhnya karena kalau misalnya dia bisa menyampaikan alasan sesungguhnya sama kamu dia gak mungkin pakai cara tiba-tiba langsung menghilang dari kamu atau mungkin sengaja gak kontak kamu right so di kartu saran disini terlihatnya adalah I think you need to let go karena mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang gak semuanya tapi dari kawan-kawan itu dia sudah punya pasangan lagi berarti dia sudah punya seseorang yang baru tapi dia mungkin gak bisa menyelesaikan atau melepaskannya dengan kamu disebabkan mungkin kamu menolak untuk pisah atau mungkin dia sudah komunikasikan ini berkali-kali tapi kamu menganggapnya bahwa permasalahan diantara kalian berdua bisa ditangani jadi salah satu diantara kalian keras kepala sehingga akhirnya dia lebih memilih mendingan gak usah komunikasi sama kamu mendingan langsung cut aja just let go seperti itu tapi disini terlihatnya bahwa dia cukup lelah dalam koneksi dengan kamu dia lelah menjalani hubungan dengan kamu sehingga ya itu dia ya tapi dia gak kepingin menyampaikan secara terang-terangan sama kamu bahwa dia gak suka sama kamu disini terlihatnya seperti itu oke jadi hal yang dia gak pingin kamu ketahui adalah this person doesn't like you anymore dia gak suka sama kamu ya itu yang dia gak pingin kamu ketahui dia mendingan menghilang suatu saat kalau sekian puluh tahun ketemuan gak terlalu aneh-aneh banget ya seperti itu oke ini yang saya dapatkan readingannya untuk kawan-kawan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah simak i hope this able to give some clarity for your guys bisa membantu memberikan sedikit kejelasan dan clarity dalam situasinya kamu dan kalau misalnya kamu suka dengar readingan saya dengan cara penyampaian saya jangan lupa untuk kasih like kemudian subscribe untuk yang kawan-kawan baru pertama kali join dan jangan lupa nyalakan tombol bellnya jadi setiap saya mengupload video baru kamu akan mendapatkan notifikasinya sekian dulu terima kasih kawan-kawan yang sudah simak kita jumpa lagi di dindingan berikutnya sending you so much love namaste sub indo by broth3rmax selamat menikmati